Intro Oke, kali ini kita lanjutkan materi statistika bagian yang ketiga yaitu tentang penyebaran data Ya, sebelumnya sudah kita bahas bagian yang pertama itu tentang penyejian data ya meliputi tabel distribusi frekuensi dan grafik yaitu histogram, polygon, dan kip kemudian bagian yang kedua meliputi pemusatan data yaitu rata-rata atau min, netengah atau median, dan mudus Nah, kali ini kita akan bahas materi penyebaran data yaitu meliputi simpangan rata-rata, simpangan baku, dan ragam atau varian ya Oke, langsung aja kita bahas materi yang pertama yaitu simpangan rata-rata Simpangan rata-rata itu merupakan rata-rata dari simpangan tiap data dengan min atau rata-rata dari data tersebut ya Jadi, otomatis langkah pertama kita harus mencari min atau rata-rata datanya kemudian setelah ketemu minnya kita cari simpangan tiap data atau tiap dijit tengah klas interval dengan min tadi kemudian kita kalikan dengan frekuensinya setelah itu kita jumlahkan baru kita bagi dengan total frekuensi Nah, atau secara umum perubusan seperti ini SR sama dengan sigma FI dikali mutlak dari XI min X bar ya rata-rata dibagi dengan sigma F Jadi, yang pertama kita cari dua rata-rata ini ya setelah itu kita cari selisih tiap titik tengah dengan rata-rata ya baru kita kalikan dengan frekuensi klas intervalnya ya masing-masing baru kita jumlahkan setelah itu baru dibagi dengan total frekuensi Oke, langsung aja kita bahas contohnya ya biar lebih paham Nah, ini misalkan ada data seperti ini ya kita mulai dari data yang simpel aja ya yang pentingnya konsepnya dipahami Nah, berapa kasih barata-rata-ratanya Nah, ini kita bahas-bahas-bahas-bahas-bahas-bahas ya Jadi, pertama ya, kita cari dulu XI dan FI dari XI ya Ini merupakan langkah dari mencari rata-rata Nah ini ratanya kan 6397, berarti tengah-tengahnya ini Ditambah bagi 2 ya, berarti 65 Atau secara gamenya ini, 3 tambah 7 kan 10, bagi 2 5, berarti 65 Nah berikutnya, ini kesini kan Banyak kelasnya kan, 5 ya P nya adalah 5 Berarti ini tambah 5 aja nih Berarti tambah 5 jadi 70 Tambah 5 jadi 75 ya Tambah 5 jadi 80 Nah kemudian kita kalikan dengan Previensinya ya 65 kali 4, dari belakangnya 4 kali 5, ini 20 ya Berarti 0, 9, 2 Ini 24 tambah 2 jadi 26 Berarti 290 ya Ini 6 kali normal 6 kali 7, 42 Berarti 4, 9, 20 Ini 8 kali 5, 40 ya Berarti 9, 9, 4 Ini 56 tambah 4 jadi 60 Ini 2 kali normal Oke, 2 kali 8, 16 Nah sekarang kita cari jumlahnya ini Tetap bikin sini 4 tambah 6, 10, 18, 20 Kemudian ini dari belakangnya ini 0 Ini 8 tambah 6 Berarti 14 ya Oke Sini pun 1 3, 7, 13, 14 Berarti 1000, 40, 40 Nah sehingga rata-ratanya Nah kali ini ya Ini bagi ini ya Atau ini rumusnya kan 5 FI kali XI Oke Dibagi dengan 5 F 5 menjadi 1440 Dibagi dengan 20 Oke jualan 0 nya boleh Jadi 14 bagi 2 adalah 7 Habis ya Kemudian 4 bagi 2 2 Berarti rata-ratanya 72 ya Nah sekarang kita kurangkan Tiap titik tengah ini dengan Rata-ratanya ya Kita cari selisihnya ya Oke satu sisi ini Biar ingat ya Rata-ratanya adalah 72 Oke 65 dengan 72 Itu selisihnya kan 7 ya Oke 70 dengan 72 Selisihnya 2 75 dengan 72 adalah 3 80 dengan 72 ini 8 Nah kemudian Kita kalikan dengan frekuensinya ya Berarti 4 kali 7 ini 28 6 kali 2 itu 12 Dan 8 kali 3 24 2 kali 8 16 Oke Kita jembatkan dari belakang Ini 10 20 Oke 0 sebab 2 4 5 78 Oke Berarti 80 ya Nah sehingga Simpangan rata-ratanya adalah Ini rupusnya tadi kan Sigma F Dikali Dikali Diklag dari XI Dikurangi X bar ya Rata-ratanya Dibagi dengan Sigma F Nah segala yang jadi 80 Dibagi dengan 20 Oke Sehingga ini jadinya Berapa bagi 2 ya 4 Jadi simpangan rata-ratanya adalah 4 Oke Mungkin ya caranya Nanti untuk data dalam bentuk Apa namanya Polygon Atau mungkin Histogram Ya jadi langkah seperti ini Kita ubah dulu dalam bentuk seperti ini ya Untuk distribusi frekuensi Oke Kita lanjutkan materi yang kedua Yaitu tentang Ragam atau varian Dan simpangan baku Nah jadi Ini ada hubungan ya Tentang ragam varian dan simpangan baku Nah nanti kita bahas sebelumnya Apa Nah ragam untuk varian Itu merupakan Rata-rata dari Kuartat simpangan Diabata dengan Min Jadi Tadi kan Simpangannya kita Cari ratanya ya Nah sekarang sebelum Cari ratanya kita Kuartatkan dulu ya Jadi kita kuartatkan dulu Baru dikarikan FI nanti Atau lebih jelas Seperti ini langkahnya ya Jadi Yang pertama Sama kayak tadi Itu menyebutkan Min atau rata-ratanya Kemudian Kita cari simpangan Tiap rata Di tengah dengan Rata-ratanya ya Setelah itu kita Kuartatkan Nah setelah dikuartatkan Barulah dikalikan Dengan frekuensinya Setelah itu Baru kita bagi dengan Total frekuensi Atau Rombosnya seperti ini S kuartat Sama dengan sigma FI Dikali XI min X bar ya Ini dikurung Baru dikuartatkan ya Jadi kita Kuartatkan dulu Baru dikalikan dengan FI nya Baru terakhir Dibagi dengan Total frekuensi Sigma F Nah nanti Seandainya Ada di disuruh Atau ditanyakan Sipangan baku Mau gak mau Harus mencari Ragam atau varian Kenapa? Karena ini ada hubungannya Karena simpangan baku Merupakan akar Dari ragam Atau varian Sipangan rumusnya Yaudah S sama dengan Akar dari S kuadrat Jadi kita cari dulu Begininya Ragam atau varian Nanti baru tinggal Diakarkan saja Oke demikian Rubik jelasnya Kita bahas contohnya ya Nah kita pakai Data yang tadi aja Nah kita akan Sama-sama mencari Ragam atau varian Dan simpangan bakunya Nah seperti tadi ya Langkahnya Kita cari dulu Rata-ratanya Mencari rata-rata Di langkahnya Kita cari XI dan FI x XI ya Oke Kita cari di tengah Ini 63 Sama 67 Ini 65 Di tengahnya Ini 70 Ini 75 Ini 80 Oke Kemudian kita kalikan ya Ini 4 x 65 Yang tadi ya 260 Ini 6 x 7 4 x 2 4 x 120 Ini 600 Tadi Oke Ini 160 Oke ini Ini totalin ini 0 Ini 8 Tambah 6 14 ya 4 x 1 3 x 7 13 13 14 14 Ini totalnya 10 14 20 Oke Sehingga rata-ratanya Adalah Sigma FI x XI Per Sigma F Berarti 1440 Dibagi 20 ya 72 Nah sekarang Kita cari Selisih Tiap titik tengah Dengan rata-rata ya Sebenarnya boleh kalian cari selisih Atau dimutlakan ya Boleh juga tidak ya Nanti kan tinggal dikeluarkan Sama dia Oke Ini 65 Dengan 72 ya Saya lihat disini Rata-ratanya kan 72 Oke 65 dikurang 72 Itu berarti Negatif 7 70 dikurang 72 Berarti negatif 2 75 dikurang 72 Adalah 3 80 dikurang 72 Adalah 8 Nah sekarang Tambahan ini Sebelum dikalikan dengan frekuensi Kita Kuaratkan dulu Jadi ini bedanya tadi ya Jadi Kita kuaratkan dulu Baru hasilnya nanti Dikalikan dengan frekuensinya Oke Minutuji dikurangkan Jadilah 49 ya Positif jadinya Ini 4 Ini 9 Ini 64 Nah sekarang Baru kita kalikan dengan FI nya Atau frekuensi ya Berarti 4 Kali 49 Oke Dari belakang ya 4 kali 9 Itu 36 16 ya Seperti 3 4 kali 4 adalah 16 Tambah 3 Berarti 19 Sebenarnya 196 ya Kemudian 6 kali 4 Itu 24 Oke Lanjut 8 kali 9 Adalah 72 Kemudian 2 Kemudian 2 kali 64 Itu 128 Nah sekarang kita jimbang nih Dari belakang aja 6 tambah 4 Itu 10 12 20 ya Terus 0 Simpan 2 2 tambah 9 11 13 20 22 Oke 12 Simpan 2 2 tambah 1 3 tambah 3 4 Berarti 420 Nah sehingga Ragam atau variannya Ragam atau varian Nah ini Dengusakan S2 ya S2 sama dengan Sigma FI Dikali Dalam kurung XI Dikurang X bar Dikurangkan Dibagi dengan Sigma F Ya sehingga Jadi Jadi ini 420 Dibagi dengan 5M nya 20 ya Oke Ini sore Nolnya Berarti Perlu bagi 2 Berarti 21 Kemudian Simpangan Baku Simpangan Berku Nah ini Ada istilah lainnya Kadang-kadang Disebutin sebagai Standar Deviasi Standar Deviasi Sudah Ini rumusnya S sama dengan Akar dari S2 Sudah Berarti akar dari S2 21 Nah Oke demikianlah Materi kita yang ketiga Yaitu tentang Penyebaran data Dengan demikian Materi statistika Untuk Plus 12 SMA SMK Sudah selesai ya Nah untuk video berikutnya Kita akan bahas So-so-so berkaitan dengan Statistika Ingat Like dan Subscribe ya Channel ini Untuk perkembangan Jalan ini Sehingga saya bisa buat Konten-konten Pembelajaran yang Lebih banyak lagi Oke demikian Sampai ketemu lagi Salam Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.